Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat membantu rekan-rekan jurnalis baik nasional maupun internasional. Persiapan tersebut diantaranya pengadaan media center yang beroperasi sejak tanggal 13 hingga 17 November 2022. Berlokasi, The BICC Westin Resort, Nusa Dua Bali, media center Kominfo menjadi dapur informasi KTT G20. Nyamanan media juga sudah disiapkan, ya spot-spot untuk siarannya juga semakin lebih banyak dan tervariasi. Mudah-mudahan semua jalan dengan baik namun apabila ada saran koreksi disampaikan dengan cepatnya kita bisa langsung antisipasi dan lakukan koreksi. Yang paling penting kita jaga speed transmisi telekomunikasi karena sangat tergantung kepada kecepatan itu. Karena ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama kecepatan speed dan kenyamanan layanan yang kedua keamanan dari serangan-serangan termasuk serangan saibu. Nah kombinasi diantaranya. Tapi untuk keperluan wartawan tentu yang kita jaga betul ya speed yang tinggi dan layanan yang nyaman dan cepat ya. Media center Kominfo sendiri memiliki fasilitas ruang kerja dengan 96 PC workstation, ditambah 96 jaringan LAN dengan koneksi berkekuatan 1,5 GB per second. Lalu ada ruang merapat berkapasitas 48 orang yang bisa digunakan oleh rekan-rekan jurnalis. Media center ini juga menyediakan ruang konferensi pers dengan kapasitas 443 orang lengkap dengan interpreter dalam bingung bahasa. Kominfo dengan operator telekomunikasi ya sudah mempersiapkan sebaik mungkin jaringan internet selama KTT. Hampir satu bulan yang lalu kita sudah melakukan rehearsal atau uji coba jaringan internet. Jadi waktu itu kita uji coba kalau jaringan internet ini kan dia banyak jalur. Ya bisa dua, bisa tiga jalur. Dan kita tes salah satu jalur misalnya putus karena berbagai sebab begitu. Lalu kemudian kita pakai jalur yang lainnya tanpa ada jeda. Jadi dia secara otomatis ketika satu jalur putus maka dia akan cari jalur lain. Fasilitas lain yang disediakan untuk rekan-rekan jurnalis adalah adanya ruang kesehatan dengan petugas yang siap melayani kebetulan terkait kesehatan. Guna membantu pemulaan fisik jurnalis, media center Kominfo juga menyediakan ruang khusus relaksasi. Sebagai upaya untuk membangun komunikasi publik yang semakin terintegrasi, media center KTT G20 akan menyediakan siaran pers dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Selain itu tentunya foto-foto jurnalistik dan clean feed broadcast. Tim Liputan, Kompas TV KTT G20 Presidensi Indonesia resmi ditutup oleh Presiden Jokowi Dodo kemarin. Ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan ialah inovasi digital pada sistem pangan dan agrikultur serta pemetaan kerawanan pangan. Selain itu yang menarik juga mengenai ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Jokowi menyebut anggota G20 mengutuk perang yang turut memperburuk perekonomian global. Lalu apakah forum pertemuan kepala negara ini bisa menjadi media penyelesaian masalah di dunia? Kami akan berbincang dengan pengaman hubungan internasional dari UGM, Mas Riza Nur Arfani untuk menjawab ini. Selamat pagi, Mas Riza. Selamat pagi, Mas Timoti. Selamat pagi, para pemirsa Kompas TV. Selamat pagi. Salam sehat untuk Mas Riza. Mas Riza, kita ingin memahami lebih jauh apa sih sebenarnya hasil yang berhasil disepakati di dalam pertemuan G20 kemarin. Kita mendengar mengenai komunika, lalu kita mendengar mengenai leaders declaration. Apa perbedaannya dan apa yang kita capai setidaknya bersama-sama ya dengan negara G20 lainnya dalam pertemuan kemarin puncaknya itu capaiannya apa, Mas Riza? Ya, kalau dilihat dari capaiannya ini sangat luar biasa ya. Pada akhirnya kita mendapatkan yang disebut sebagai leaders summit. Sementara pihak menyebutnya sebagai komunika. Tapi komunika ini nanti berkaitan dengan seruan politik yang nanti berhubungan dengan follow-up ya. Dari apa yang disepakati dalam tali leaders declaration itu. Nah itu yang menjadi penting karena presidensi kita kemudian menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama. Seperti tadi Mas Timothy sampaikan dan kemarin juga disampaikan oleh Pak Jokowi, yang paling alat itu satu paragraf mengenai perang di Ukraina. Akhirnya para pemimpin sepakat dengan kata-kata yang ada sekarang di komunikinya itu. Pada intinya, sebetulnya yang saya tangkap dari spesifik mengenai perang di Ukraina adalah kita selaras dengan apa yang sudah diusahakan oleh PBB. Selaras dengan itu. Dan itu yang jadi pegangan saya kira. Ya ada beberapa kompromi di sana. Misalnya tidak ada kata-kata yang langsung menunjuk pada Rusia. Bagi pihak yang namun begitu. Tetapi ini satu kemajuan luar biasa. Dan itu provisial ya untuk pemimpinan Indonesia pada akhirnya menghasilkan sesuatu di G20. Di tengah kondisi geopolitik, di tengah kondisi perang Ukraina-Rusia kemarin. Saya ingin tahu dari sisi seorang ahli hubungan internasional sendiri, apakah Anda optimis atau tidak terlalu yakin komunikinya ini bisa dihasilkan? Sebelum kita mendengar akhirnya ini dihasilkan. Anda sendiri posisinya apa pada saat itu? Karena Anda lebih mengetahui kondisi geopolitik dunia. Ya kalau dilihat dari sifat forum ini yang non-binding, dan apalagi ini forum terutama ekonomi, maka sebenarnya kita tidak bisa terlalu berharap pada komunikinya ini. Yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah diplomatik yang lebih intensif. Di jalur politik, di jalur politik dan keamanan. Ada jalur-jalur yang bisa dipakai untuk itu, tetapi komunikinya ini menegaskan bahwa para pemimpin dunia sangat concern pada apa yang terjadi di Ukraina. Dan oleh karenanya perlu langkah-langkah terobosan untuk paling tidak meredakan kegeganan. Ada seruan-seruan misalnya yang di deklarasi ini juga diakomodasi soal pencegahan penggunaan senjata nuklir. Saya kira satu kemajuan yang luar biasa. Dan kita harap nanti ada follow-up dari ini di jalur yang lain, di forum-forum yang lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan. Jadi seperti yang Anda katakan tadi Mas Riza, bahwa ini non-binding, tidak mengikat, tidak juga memerintahkan negara manapun untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita ingin melihat negara-negara yang menyetujui komuniknya ini benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang mereka sepakati di dalam komunikasi tersebut. Apa yang hal berikutnya akan kita lihat dari negara-negara G20 ini? Yang paling krusial tentu saja adalah yang berkaitan dengan proses pemulihan ekonomi global. Saya kira itu harus menjadi landasan dari setiap pihak, termasuk yang berdikai di Ukraina. Dan itu khususnya nanti berkaitan dengan dua hal. Rawanan pangan, itu yang diakibatkan oleh macetnya atau tersendaknya rantai pasok untuk sektor pangan. Tapi yang kedua juga energi. Ini sudah masuk ke musim dingin dan saya kira kita perlu tahu ya secara lebih tegas gitu kira-kira dampaknya seperti apa. Sudah ada langkah-langkah mitigasi untuk itu. Tapi dunia, masyarakat dunia menginginkan ketegasan, konfirmasi mengenai hal itu supaya krisis ini tidak berkepanjang. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara, ini kan mengidentifikasi bahwa banyak permasalahan khususnya dalam sektor pangan dan energi saat ini, itu permasalahannya berpusat pada perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ini yang sepertinya itu mengakui hal tersebutlah setidaknya. Tapi apakah melalui kesepakatan negara-negara yang berpengaruh ini, ini bisa mendorong penyelesaiannya kah? Atau sebenarnya tetap beratnya penyelesaian ini sangat bergantung pada Rusia itu sendiri? Bukan kepada apapun yang dikatakan oleh negara-negara lainnya? Ya, memang pihak yang paling bisa kita tunjuk memang adalah Rusia. Tetapi tindakan Rusia itu juga menunggu tindakan pihak lain. Dalam hal ini, Ukraina, dan saya perlu tegaskan juga negara-negara barat, bahwa kemimpinan Amerika dan NATO, mereka lah yang juga perlu menjadi perhatian juga. Tanpa pasokan bantuan yang termasuk di dalamnya militer, Ukraina tidak akan seberperang dengan Rusia. Jadi dua pihak harus menjadi concern bersama. Dua pihak inilah yang perlu duduk satu meja dan merundingkan apa-apa yang bisa dirundingkan di dalamnya. Dan ini yang belum terjadi. Ini yang saya kira seruan ini sangat penting dan saya kira follow-upnya memang bukan di negara-negara G20, tetapi di platform semacam persilifatan bangsa-bangsa. Tapi juga nanti platform yang lain, yang antaregional atau akan bilatera, yang sudah dimulai sebetulnya beberapa bulan belakangan ini oleh beberapa pemimpin. Kalau kita mengambil, mencoba melihatnya dari sudut pandang Rusia, mengapa Rusia harus mendengar seruan ini? Saya kira yang paling penting kan sebetulnya ini memang agresi, ini memang invasi. Atas mewilayah kedaulat di Ukraina. Mereka perlu mendengar sangat bijak begitu seruan ini. Karena bagaimanapun, pemicunya adalah agresi militer. Tapi catatan saya memang mereka menggunakan ini untuk sesuatu yang menurut klaim mereka itu juga tanggung jawab negara-negara Barat. Yaitu yang dia sebut sebagai pengaruh dari NATO di Ukraina. Itu yang juga harus menjadi perhatian kita semua. Jadi Rusia mendengar, tapi juga Barat juga harus mendengar. Dan itu yang belum terjadi selama ini. Dan kalau kita berbicara mengenai perhelatannya, kalau kita melihat pelaksanaan dari KTTG 20 kemarin sendiri, tampaknya berjalan dengan lancar. Tapi lagi-lagi, mengukur lancar tidaknya bukan hanya apakah semua agenda itu bisa terlaksana, tapi juga dari muatannya itu sendiri, dari konten yang dibahas, konten yang dihasilkan itu sendiri. Apakah Anda akan mengatakan KTTG 20 yang dilangsungkan di bawah presidensi Indonesia tahun ini bisa dikatakan sebagai sebuah sukses? Yes, itu jelas. Itu satu kesuksesan. Kerja-kerja yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir ini di finance tax maupun di service tax. Sangat efektif untuk membuat norma, membuat norma, membuat kesepakatan keharapan. Dan itu tersendirian dari 52 paragraf yang ada di leaders' declaration itu. Dan tugas yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana presidensi Indonesia ini terhubung dengan presidensi berikutnya di bawah India. Dan itulah mekanisme Troika yang selama ini dipakai oleh forum ini, K20, dan bisa dipakai untuk sebetulnya follow-up dari apa yang sudah disepakati, komuniki-komuniki apa yang sudah disepakati di leaders' declaration. Di dalam beberapa acara menuju ke KTT sebelumnya, kita tahu bahwa ini kan sebenarnya meeting-meeting juga banyak sudah berlangsung atau pertemuan-pertemuan banyak yang berlangsung sebelum KTT itu sendiri. Kita sering mendengar, saya beberapa kali mendengar beberapa pejabat pemimpin lembaga mengatakan bahwa apa yang kita lihat di KTT, kesuksesan nanti di KTT G20 ini, ini berkat posisi unik Indonesia juga. Karena di tengah kesulitan dunia, di tengah kondisi geopolitik yang begitu rumit dan begitu panas, Indonesia masih mencoba dan bisa menghadirkan banyak, sebagian besar pemimpin dunia dan lembaga di Bali untuk KTT G20. Bahkan bisa menghadirkan beberapa pihak yang mungkin memiliki pendapat yang bertolak belakang atau kondisi geopolitik yang sedang kurang harmonis. Dan ini berkat posisi unik Indonesia dan image unik Indonesia di mata dunia. di mata negara-negara internasional tersebut. Apakah ini benar bahwa ada peran Indonesia sebagai Indonesia sendiri yang akhirnya berkontribusi pada kelancaran G20 sendiri yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap negara lainnya? Ya, secara umum betul itu ya, pandangan itu. Dan saya ingin menegaskan bahwa konsistensi sikap kita, pertama menjadi peran Ukraina pecah, dan Februari atau Maret tahun ini. Kita konsisten untuk bersikap netral. Dan kita konsisten untuk menjadikan forum ini tetap dalam track-nya, sebagai forum ekonomi. Tidak kemana-mana. Sehingga itulah yang kemudian menjadi semacam indikasi bahwa kita diterima oleh semua pihak. Termasuk dua pihak yang berpikir. Dan itu sangat terlihat di KTT kemarin ya. Satu capaian yang luar biasa. 17 dari 20 pemimpin itu hadir, itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa, ada deklarasi yang disepakati bersama. Jadi ini berkaitan dengan sikap konsisten kita sejak awal. Kesuksesan dari pelaksanaan KTT G20 dan mungkin kita berharap bahwa ini juga dianggap atau diperhitungkan sebagai sesuatu acara yang sukses oleh pemimpin G20 maupun negara-negara lainnya di luar G20. Bagaimana ini mempengaruhi posisi Indonesia di mata dunia juga? Kita tahu bahwa komunikasi, kerjasama dengan negara-negara lain tentu akan semakin intens ke depannya dengan Indonesia. Kesuksesan KTT G20, apakah akan membuat itu lebih baik, membuat Indonesia mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi di mata internasional? Ya, secara politik iya. Jadi dari sisi politik, diplomasi kita sudah terbukti yang oleh Bu Retno, Bu Menlu itu disebut sebagai bridge builder. Dan itu kembali ditunjukkan dalam forum G20 dengan presidensi kita. Dan saya kira sejak kita menjadi bagian dari G20 ini, track-nya nampaknya. Ada track yang semakin kuat gitu bahwa kita di panggung dunia sudah cukup atau semakin disegani. Tinggal sebetulnya bagaimana kemudian mewujudkan track menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Itu yang sebetulnya menjadi harapan besar dari Pak Jokowi. Bagaimana itu terjemahkan dalam domestik pekerjaan rumah dalam. Itu saya kira menjadi bekal yang cukup untuk kita mengarungi banyak hal, terutama di region nanti menjadi ketua tahun depan. Tetapi dalam jangka panjang, inilah saatnya kita menunjukkan peran yang spesifik dan yang disebut Mas Timoti sebagai unik dari kepemimpinan Indonesia sebagai salah satu middle power. Baik, terima kasih banyak Mas Rizanur Arfani, pakar hubungan tirasional dari UGM. Sedikit lebih jelas kita sekarang memahami bagaimana sebenarnya dampak dari KTTG 20 ini dan sebenarnya senang tentu saja. Mungkin tidak banyak yang memahami betul seperti Mas Rizanur Arfani, apa sebenarnya arti dari KTTG 20 ini, tapi dengan kelancarannya dan kalau ini dikatakan sukses, maka saya yakin ini juga disambut baik oleh rakyat Indonesia. Mas Rizanur Arfani, terima kasih. Salam sehat, selamat pagi.